Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sinyawa organik bukan hara, nutrien, baik yang terbentuk secara alami, sintetis maupun dibuat oleh manusia sintetik yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan taksis tumbuhan. Ingat ya teman-teman, hormon tumbuhan itu bukan nutrisi atau unsur hara melainkan seperti perangsang tumbuhan, namun hormon itu ada di dalam tanaman dalam jumlah kecil dan juga ada disediakan di pabrik. Ada pun lima hormon tersebut, ialah 1. aksin, 2. sitokinin, 3. giberlin, 4. retilen, 5. asam absisat. Baiklah teman-teman, dimanapun kalian berada langsung saja kita bahas hormon aksin. Aksin adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung akar. Batang, pucuk-pucuk daun, berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang maristem ujung. Aksin berperan penting dalam proses pertumbuhan-tumbuhan. Fungsi dari hormon aksin ini ialah membantu dalam proses mempercepat pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun pertumbuhan batang, mempercepat perkecambahan, membantu dalam proses pembelahan sel, pemanjangan sel, dan mempercepat proses pemasakan buah, mengurangi jumlah biji dalam buah. Next, langsung saja kita bahas hormon yang kedua yaitu sitokinin. Sitokinin adalah hormon tumbuhan yang mendorong terjadinya pembelahan sel di jaringan meristematik. Selain peran utamanya sebagai pengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel, sitokinin juga mempengaruhi dominansi pucuk, pertumbuhan kuncup tepi, dan penuaan. Hormon sitokinin sangat terat hubungannya dengan hormon aksin. Apabila hormon aksin tidak ada, maka sitokinin tidak mampu melakukan pembelahan sel dengan cepat. Keberadaan hormon sitokinin sendiri terletak pada bagian akar, dan nantinya akan melakukan transportasi ke seluruh tubuh tanaman melalui jaringan silem dan flume. Oke, kita masuk hormon yang ketiga yaitu gibralin. Gibralin adalah zat pengatur tumbuh yang memacu proses perkecambahan biji, inisiasi pembungaan, dan pemasakan buah. Dengan hormon gibralin dapat meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan hasil produksi, atau menekan minimnya hasil panen. Pada masa pembungaan dan pembuahan, hormon gibralin sangat berperan penting. Teman-teman bisa membelinya di pabrik, atau di toko pemberian sesuai dosis yang dianjurkan, dengan catatan media tanam sudah tercukupi unsur haram mikro, makro, oil, udara, maupun pupuk organik. Yang keempat, hormon etilen. Etilen merupakan salah satu hormon tumbuhan yang berbentuk gas. Produksi etilen terjadi ketika tumbuhan berada di lingkungan yang kurang menguntungkan, pada lingkungan terlalu kering, banjir, dan mengalami infeksi. Cara kerja dan fungsi hormon gas etilen. Mendorong proses pematangan buah memberikan pengaruh yang bertolak belakang dengan beberapa pengaruh dari hormon aksin. Mendorong atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, batang, gaun, dan bunga, etilen tergolong hormon penghambat pada tumbuhan. Baiklah teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan yang paling penting subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi untuk share informasi seputar teoretis ilmiah di bidang pertanian. Langsung saja kita masuk hormon yang terakhir, yaitu asam absisat. Asam absisat adalah salah satu hormon tumbuhan. Selain dihasilkan secara alami oleh tumbuhan, hormon ini juga dihasilkan oleh alga hijau dan cendawan. Hormon ini ditemukan pada tahun 1963 oleh Frederick Eddikot. Fungsi hormon asam absisat adalah menghambat hormon pertumbuhan dan perkembangan. Mencegah tumbuhan kekurangan air dengan cara menutup saw mata pada daun, menginisiasi terjadinya dormansi pada biji mensimulasi absisi daun atau pengguguran daun pada lingkungan yang kurang menguntungkan. Asam absisat ditemukan pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan, karena hormon asam absisat berperan dalam menghambat metabolisme pertumbuhan, menghambat pembelahan sel dan mempertahankan dormansi tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat bertahan di lingkungan yang tidak menguntungkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari lima hormon ini adalah bahwasannya masing-masing memiliki kelebihan, hormon mamacu, atau penunjang metabolisme yaitu oksin, sitokinin, giberlin, hormon penghambat eti, yalain, dan aba, namun tetap memiliki kelebihan pada tanaman di lingkungan kurang menguntungkan. Catatan, teman-teman boleh menggunakan fitohormon setelah memberikan perlakuan yang intensif pada tanaman, diantaranya adalah memberikan unsur hara makro, makro, pupuk organik maupun anorganik dan lingkungan yang mendukung, seperti air, udara, tanah yang gembur, dan dry nasa agar tidak terendam. Fitohormon seperti perangsang, jika kita memberikan hormon giberlin yang berfungsi untuk meningkatkan hasil produksi, ya, kita wajib ketika memasuki masa generatif teman-teman harus memberikan unsur hara panjang dan K sesuai konsentrasinya, dan jangan memberikan perangsang, namun hara dan ar defisit. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait fitohormon yang pertama buat saya. Umumnya untuk teman-teman, yang terpenting dalam pemberian fitohormon harus dipenuhi hara yang dibutuhkan. Daftar Pustaka Kusumo, esri tahun 1990, Zet Pengatur Tumbuh Yasa Gunak, Jakarta Murniati dan Suhe, Tet Tahun 2002 Teranan Giberlin Terhadap Perkecambahan Benih Kopi Robusta Tanpa Kulit Jurnal Sagu, Vol 11, 1-5 Surataka 2008 Penggunaan Z Pengatur Tumbuh Ronton F Padastum Kendana Santalum Album Linh Jurnal Penelitian Hutan Tanaman 51 237-248 Sekian dan terima kasih